Halo bosku, kali ini kita mau merawat ayam yang kakinya ngangkang seperti ini ya ini biasa terjadi juga di burung hias, lovebird, parkit, atau paruh bengkok itu sering terjadi seperti ini kalau di ayam penyebabnya apa saya kurang tahu, tapi kalau di paruh bengkok itu biasanya faktor gelodok ya teman-teman jadi gelodoknya rata, ricin, terus ya memang anakan sendiri kurang sehat, didukung oleh itu lalu sama induknya terus dirami gitu aja ya jadi akhirnya kakinya ngangkang seperti ini tapi kalau setahu saya yang pernah saya alami itu rata-rata di gelodok yang licin rata dan licin akhirnya dia mau belajar berdiri itu sulit akhirnya ngangkang seperti ini ini kalau orang luar negeri disebut splied leg maksudnya ya kaki melebar seperti ini, mengangkang seperti ini nah sebenarnya ini mengatasinya mudah banget teman-teman ya cuman memang prosesnya agak lambat jadi ditahan seperti ini ya penahannya apa? penahannya dari spon teman-teman boleh memakai tali atau bagaimana pokoknya kakinya bagaimana biar rapat kalau saya pakai spon seperti ini saya gunting kecil dan saya lubangin seperti ini jadi kakinya dimasukin ini dulu saya sering merawat ini untuk burung parkit ya parkit Australia parkit lokal itu sering mengalami seperti ini setelah saya selidiki ternyata dari gelodok kenapa kalau dari gelodok? karena begitu saya tukar gelodoknya yang tidak licin akhirnya tidak pernah menemuin kasus seperti ini jadi ini dari gelodok yang licin ya kalau gelodoknya kasar ini burung belajar berdiri dia manjat-manjat gitu ya itu nyangkut kakinya kalau gelodoknya licin dia tidak bisa nyangkut kakinya jadi akhirnya melebar seperti ini besok coba saya buatin buat video buat teman-teman ya gelodok yang baik untuk parkit itu apa nanti bagaimana parkit itu menjadi daya tetasnya tinggi dan anaknya sehat-sehat tidak terjadi kasus kaki ngangkang seperti ini oke teman-teman kita pasangin dulu ya ini mau kita masukin nah teman-teman jadi seperti ini tadi seponnya saya masukin dua kaki masuk seperti ini seperti pasung ya ini membutuhkan waktu paling cepat seminggu nanti dia sudah bisa berdiri normal dan kakinya sudah agak merapat kalau untuk yang normal seperti lain-lainnya ya perlu butuh waktu lama tapi minimal kalau kita dia bisa berdiri normal walaupun agak mengkangkang gak apa-apa jadi dia bisa mandiri gitu ya dan selama proses ini ini ditaruh di tempat seperti ini karena apa ini kasar teman-teman ya jadi nanti dia akan belajar berdiri untuk pertama dia gak bisa belajar gak bisa berdiri maksud saya nah akan seperti itu jadi taruh tempat seperti ini ditutup dan dibantu makan kalau ayam pun ya dibantu makan karena kasian kalau burung ya ya pasti kasih dibantu makan ya kalau burung kalau ayam maksud saya sebenarnya ini kan sudah bisa makan nomor segini cuman kalau keadaan seperti ini kasian kita loloh nanti ya cuman untuk teman-teman ketahui saja prosesnya seperti ini ini tadi ada dua ya teman-teman ayam saya baru ngetas kondisinya seperti ini oke ya bosku sekali lagi cuman begini ya nanti seminggu dia sudah bisa berdiri normal meskipun mungkin agak mengkangkang kalau mungkin teman-teman punya burung atau ayam di rumah seperti ini gak usah panik dan bisa dirawat kasian ya jangan dijual ya untuk burung biasanya teman-teman wah jual aja ini kakinya udah pekangkang begini kakinya dijual murah gak perlu bisa dirawat ini mudah oke bosku terima kasih semoga informasi ini bermanfaat salam bridermania salam mestari indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton!